Seorang pria berjalan menyusuri jalan yang gelap dan sepi di tengah hujan lebat. Ia menyebutkan kata-kata terakhir ibunya tentang surat anonim yang berisi pengakuan tidak bersalah oleh terpidana mati yang membunuh ayahnya. Seorang penjaga keamanan mendengar sesuatu yang mencurigakan di salah satu sel dan menemukan seluruh ruangan penuh dengan narapidana mati kecuali si pembunuh. Si pembunuh itu pun kemudian membunuh petugas keamanan itu. Kasus pembunuhan itu menyebabkan adanya kerumunan masa yang menginginkan adanya hukuman mati. Hal ini juga memicu perdebatan di kalangan politisi yang berkepentingan di pemilu. Saudara kembar Wu Xin dan Su Hien bersiap-siap untuk hari itu. Wu Xin adalah seorang penulis, sedangkan Su Hien adalah seorang jaksa. Pagi itu, Mi Xiao menawarkan pada Wu Xin untuk menulis memor tentang Kwon Ye Q dari Haesong Group sebagai penulis bayangan. Pembatasan dalam kontrak cukup banyak, tapi tawarannya cukup menggiurkan. Wu Xin tertarik dan menandatangani kontrak itu. Kim Seo He, seorang reporter tengah mengendarai mobilnya menuju ke kantor kejaksaan untuk bertemu Su Hien. Sementara saat itu, Su Hien sedang berada di pertemuan. Saat itu, Su Hien dipaksa untuk menangani kasus yang mendukung kandidat Wang untuk memenangkan pemilu. Su Hien menolak sekalipun tawaran itu dikaitkan dengan dirinya yang adalah anak seorang korban pembunuhan. Ya, ya, Sung Hien! Setelah pertemuan itu, Su Hien bertemu Wu Xin yang telah menunggunya. Sementara Si Ho He berusaha menemui Su Hien mengejar mereka. Namun, hari itu, Si Ho He gagal dan meninggalkan tempat itu. Su Hien merasa pembicaraan mereka tidak cocok. Wu Xin memberitahu Su Hien bahwa ia akan melakukan perjalanan. Su Hien setengah tidak peduli dengan rencana Wu Xin. Dia hanya bertanya kemana Wu Xin akan pergi. Kemudian Wu Xin meninggalkan Su Hien. Hari itu Wu Xin tengah dalam perjalanan untuk menjadi penulis bayangan. Wu Xin disambut seorang pemandu yang sudah menunggunya. Kawasan itu dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat ketat. Bahkan Wu Xin tak diperkenankan membawa barang pribadi. Wu Xin juga harus mendaftarkan karakter fisiknya pada sistem. Setelah terekam pada sistem, Wu Xin diminta menandatangani buku karangannya. Pada kesempatan itu, Wu Xin memperhatikan letak He Song Estet di CCTV dan struktur petugas keamanan. Ia memperhatikan foto kepala keamanan. Setelah pengecekan keamanan, Wu Xin diantar menuju mansion yang letaknya berada di tengah-tengah kawasan. Kemudian ia bertemu Miss Kuan, seorang yang mengurus segala hal termasuk para tamu ketua Kuan. Setelah itu, Wu Xin diantar ke lobi, ruang makan, dan ke kamar. Wu Xin bisa memakai telepon di lobi, namun tidak boleh ke wilayah keluarga ketua Kuan. Sambil bergumam Wu Xin masuk ke kamarnya. Ia terkejut ketika tahu bahwa Dong Rim asistannya juga berada di kamar itu. Malam itu, Wu Xin melihat bayangan seseorang dan benar dugaannya, Miss Kuan menguping di depan kamarnya. Keesokan paginya Wu Xin berjalan mencari bunga pop yang ditemukan di perpustakaan. Ia kemudian menemukan rumah kaca, dan di situ, ia bertemu Yan Hyeso menantu ketua Kuan. Wu Xin mengatakan bahwa bunga itu adalah sejenis opium. Ye Hyeso membenarkannya. Saat itu, sebuah helikopter mendarat. Kemudian ketua Kuan turun disambut Miss Kuan dan anak buahnya. Setelah bertemu He Hyeso, Wu Xin dipanggil menghadap ketua Kuan yang baru masuk ke ruang kerjanya. Ketua Kuan terkesan dengan penampilan Wu Xin. Wu Xin mengatakan bahwa lingkungan dimensian itu sangat mendukung untuk menulis. Namun tiba-tiba ketua Kuan bertanya tentang Hyeso. Ia ingin tahu apa saja pembicaraan Wu Xin dengan Hyeso. Wu Xin menjawab tidak banyak yang ia bicarakan. Ketua Kuan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Wu Xin diawasi. Wu Xin merasa tidak nyaman dan menuntut kondisi yang layak untuk bisa menulis. Ketua Kuan menyanggupi hal ini. Seseorang tengah berjalan memasuki perkantoran. Orang ini adalah leader Li. Li adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengendalikan media untuk kepentingan pemilu. Saat itu, ia sedang memantau perkembangan media dengan anak buahnya. Akhirnya Xiao He dapat bertemu Su Hyun di ruang kerjanya. Xiao He mengatakan bahwa semua yang terjadi akhir-akhir ini sudah ada yang mengatur. Begitu pula dengan pengerahan masa yang mendukung hukuman mati. Xiao He juga menyinggung kandidat Huang yang akan mengembalikan adanya hukuman mati. Kemudian ia mengatakan bahwa semua sudah direncanakan dan orang pertama yang akan dihukum mati adalah Li Chiang Wu, pembunuh ayah Su Hyun. Xiao He meneruskan jika pada kasus pembunuhan itu Chiang Wu sengaja dijebak. Kemudian ia memberikan fail kasus Chiang Wu dan meninggalkan ruangan itu. Sementara itu, Wang Byung Chul sedang melakukan kampanye dengan para pendukungnya. Di depan Haesong Estate, terlihat mobil polisi datang. Kemudian Tae Sung, kepala keamanan, datang menghampiri. Polisi itu mengatakan markas menerima email anonim dari sebuah alamat email yang ternyata adalah judul buku Husin. Malam hari itu, Dong Ri memperoleh kabar bahwa kandidat Huang Byung Chul ditikam di depan rumahnya. Di rumah sakit, kandidat Huang dikunjungi leader Li yang mengaku bahwa penikaman itu adalah idinya. Ia juga mengingatkan agar Huang tetap dalam kendali Haesong. Su Hyun mengingat apa yang dikatakan Xiao He bahwa semua sudah direncanakan. Jika Chiang Wu dieksekusi, maka Su Hyun tidak akan pernah menemukan pembunuh yang sebenarnya. Su Hyun kemudian memeriksa file kasus Chiang Wu yang diberikan Xiao He. Dalam file itu, terdapat kejanggalan hilangnya senjata yang digunakan si pembunuh. Sementara itu, Husin mendapat pesan rahasia di buku karangannya. Ia kemudian berjalan ke arah hutan dan bertemu Tae Sung. Tae Sung bertanya tentang email dan Husin membenarkan bahwa ia yang mengirimnya. Husin juga mengetahui bahwa Tae Sung adalah mata-mata polisi yang menyusup ke Haesong. Tae Sung bertanya apa yang diinginkan Husin. Husin menjawab ia ingin mencuri Adamas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!